oke ada lagi nih pasien ini kayaknya Redmi Note 4 gak tau Redmi Note 4 yang biasa, MTK apa yang Redmi Note 4 yang Qualcomm kita matikan lalu masuk ke mode fastboot aja, biar kita bisa ngecek tipenya ya oke kita fastboot kita pindah ke komputernya oke kita hubungin dulu ke komputernya saya udah buka MRT dongle pakai MRT kita klik di Xiaomi lalu kita klik ini dulu deh untuk mengetahui Xiaomi modelnya nah ini Mido ini Mido berarti dia yang Qualcomm punya Qualcomm jadi saya kita harus kita bongkar dulu untuk karena harus di test point harus di test point masuk ke edl mode baru kita bisa menghapus akunnya oke kita lepasin sim traynya dulu lalu lalu kita buka casing belakangnya oke hati-hati pelan-pelan oke kita cobot aja baterainya nah disini dua titik ini inilah test pointnya ya oke kita cobot aja oke caranya gini kita set pakai pinset dua titik ini ya lalu kita hubungkan ke komputer melalui kabel data terima kasih oke ya 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 selamat menikmati 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 Hai ini karena web data ini prosesnya apa loadingnya agak lama kita tunggu aja videonya saya post dulu ya Oke setelah loading agak lama ini udah sampai di menu ya kita atur dulu hai 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 Hoodies Aduh, ini ada FRP-nya lagi nih. Nah, untuk FRP kita bisa pakai ini lagi ya, kita bisa pakai MRT ya. Oke, dilihat ya, ini sudah 9008, kita sekarang pilih iris FRP ya. Kita langsung klik start. Selesai, kita nyalain lagi. Jadi, ini sebenarnya prosesnya agak ribet ya, karena kita menghapus Miklod, akut Google sama kata Sandi ya tadi. Terima kasih telah menonton. Oke, selesai. Oke, ini 95.10 ya. Ini ya, Redmi Note 4. RAM yang 3GB. Oke, demikian cara menghapus akun Mi, menghapus kata Sandi, dan menghapus FRP di Redmi Note 4 ya. Kita tinggal apa, tinggal pasang casing belakangnya aja. Lalu, kita masukkan ininya slotnya ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.